Salam sejahtera, susutera yang kekasih Susutera, kembali kita melanjut kepada bagian akhir dari mengenal arti iman Yaitu pertumbuhan iman Alkitab menjelaskan bahwa iman mengalami satu proses pertumbuhan, susutera Karena itu iman perlu dimaintain Iman sebagai pengetahuan yang tidak akan berkembang Jika tidak diperhatikan atau dikembangkan Jadi iman itu seperti pengetahuan Kalau kita belajar ya tambah Kalau tidak ya sudah segitu-segitu saja atau bahkan Akhirnya dia menjadi pantut dan tidak lagi mempunyai kemampuan Jadi iman bertumbuh terus tanpa mengenal waktu atau batas Karena itu setelah perjalanan hidup Maka iman kita juga harus semakin matang, semakin dewasa Kita harus hati-hati dengan polusi kemanjaan yang ditawarkan oleh dunia ini Yang dapat membuat iman seperti bonsai Untuk hal-hal berikut inilah pendapat perhatian dari kita Supaya kita harus hati-hati Rasul Petrus berkata ke dalam suratnya yang kedua 2 Petrus pasal yang pertama Waktu dia mengatakan seperti ini Ayat yang ketiga 2 Petrus 1 Ayat yang ketiga Saya akan membacakan kepada setiap saudara-saudara Sampai ayat yang kedelapan Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam podrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia Justru karena itu Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan Nah ini yang maksudnya bertumbuh ya Kepada imanmu Kebajikan Kepada kebajikan Pengetahuan Kepada pengetahuan Penguasaan diri Kepada penguasaan diri Ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan Kasih akan suruh-sudara Dan kepada kasih akan suruh-sudara Kasih akan semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat Dan berhasil dalam pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan kita Jadi suruh-sudara Iman harus bertumbuh Nah tetapi saya tidak akan membicarakan satu-satu dulu ya Pengertian ini Karena ini akan merupakan satu seri yang lain lagi nanti Artinya Iman kepada kebajikan Kebajikan Pengetahuan dan seterusnya Nah tetapi iman yang bertumbuh ini dulu Secara global Kita akan lihat Apa yang membuat iman itu bertumbuh Dan apapula yang membuat iman itu bisa tidak bertumbuh Begitu Nah suruh-sudara Pertama yang mesti kita lihat adalah Iman dan kemanjaan hidup Sikap hidup yang maunya gampang semua Adalah merupakan sikap hidup orang-orang modern Saya seringkali Membicarakan bagaimana Kemajuan teknologi Memang membuat kita akhirnya Tidak suka kepada penderitaan Membuat kita akhirnya Memilih jalan pintas Bayangkan sesuatu Semua serba mudah Nonton TV Kalau mau mengubah Tidak perlu jalan Ada remote control Untuk telpon Malas menjangkau Ada cord lights Yang wireless itu sistemnya Sudara bisa jalan Ada handphone Sudah malas pegang Ya kan Ada handsfree Itu komunikasi Sudara mau jalan Ah tidak enak lama Lewat tol Bebas sambatan Anda cepat Sudara apa lagi Oh sakit penyakit sama Anda mau disuntik Tidak mau sakit Dibius Gampang sekali Sudara Sudara sekali Kemajuan-kemajuan teknologi Pun membuat kita demikian Mau belanja Tidak usah pergi ke pasar Buka internet Cari Mau belanja apa Tinggal klik Barang datang Sudara Tentu saja kemajuan teknologi Bukan dosa Tetapi tanpa sadar Karena kita tidak mempunyai Dasar yang kuat Akhirnya Seluruh pola hidup yang gampang Itu mempengaruhi kita Maka Kemanjaan hidup yang kita pakai Sudara Itu mengakibatkan Satu sikap Yang tidak mendukung Di dalam pertumbuhan iman Kemanjaan hidup adalah Merupakan musuh Daripada iman itu sendiri Kemanjaan hidup Sekali lagi saya katakan Bukan merupakan Produk teknologi yang salah Tetapi rupa-rupanya Itu mengakibatkan Efek sampingan Kepada kita Yaitu Yang mau manja Dalam segala-galanya Mau semuanya Everything oke Sehingga kalau gak begitu oke Iman kita langsung gerbuk Gedebak Gak karu-karuan Kita mengadopsi Gaya hidup dunia Yang diberi warna Kristen Sampai akhirnya Mau ke gereja pun Harus serba mudah Kita gereja Pasti memilih tempat yang leks Yang nyaman bukan Daripada tempat yang tidak nyaman Sekalipun mungkin Di gereja yang nyaman itu Kotbahnya gak sehat Di gereja yang tidak nyaman itu Kotbahnya sehat Tapi memang kita Akhirnya sangat terbiasa Disana sih enak Kotbahnya Cuman dulu tempatnya loh Anda pun sudah tidak lagi Mau berkorban Tanpa sadar Kita juga sudah menjadikan Kebaktian sebagai Semacam satu Entertainment Sudah-sudah yang kekasih Karena kemanjahan hidup Maka Anda pun harus Dimanjakan dengan Kotbah-kotbah Yang menyenangkan telinga Yang menyenangkan hati Anda mulai kurang suka Kepada kotbah-kotbah Yang menegur Yang mengarahkan hidup Yang sesuai dengan Tuntutan Firman Allah Ah disana gak enak Terlalu keras Saya dengar suka istilah itu Sudah-sudah Saya kadang-kadang sedih Terhadap mental orang Kristen Yang seperti itu Gak ada kotbah Yang terlalu keras Sudah-sudah Kotbah adalah kotbah Ya katakan firman Allah Dan firman Allah Memang semua sakit Buat kita orang dunia ini Cuma banyak Hamba Tuhan Memang memolesnya Sedemikian rupa Membuatnya enak Di kuping kita Sampai kita kehilangan Nilai hakiki Ya ini kan demi Pengikut Sudah-sudah Kalau jemaatnya Makin bisa disenang ini Ya pengikutnya Makin banyak itu saja Kalau pengikut makin banyak Ya kolektor banyak Ya kan gampang Ya begitu Ya itu Dan celakanya Memang Semangat zaman ini Membuat jemaatnya Paling suka yang begitu Ya entertainment lah Ya Maka segala sesuatu Yang berwarna entertainment Pasti rame dan dikunjungin orang Persis seperti anda Masuk ke pub Suasana terhibur Hati anda senang Tapi anda menyebutnya itu Gereja bukan Lalu memberi bumbu Itulah berkat Tuhan yang indah Bisa ya? Bisa Bisa tidak? Oh iya juga Karena ke pub Saudara-saudara banyak juga Orang yang senang Mereka-mereka yang stress Pergi ke pub Nyanyi Senang Atau mereka pergi ke karaoke Atau mungkin bahkan ke diskotik Atau ke naik Pulang senang Kok enjol Cuma bedanya Lagunya mereka katanya Lagu duniawi Lagu kita katanya Lagu surgawi Nggak tahu sikap hatinya Bedanya Mereka gereja kita Terima kasih telah menyebutkan Terima kasih telah menyebutkan Sudara-saudara akan menyebutkan Sudara akan menemukan jawabannya Dan kalau sudara menemukan jawabannya Mungkin sudara akan Oh Gawat Saya kok begini ya Karena itu Berhati-hati Jadi sudara Menerjemahkan beriman Dengan sukses dan senang Itu merupakan gaya Karena kemanjian hidup Teologi sukses Jempat berkembang Secara luar biasa Dari Amerika Masuk ke Korea Lalu dari Korea Masuk ke Indonesia Ya Waktu lagi Orang mengalami hal-hal yang sulit Kemudian diteriakan seperti ini Lalu mengalami booming Perekonomian orang Senang Semua Oh inilah percaya Tuhan Khususnya Indonesia sebelum krisis Apa ini namanya Terjadi kerusuhan Mei Berapa tahun yang lampau Oh Semua hebat Percaya Tuhan berarti Sehat Nggak mungkin Percaya Tuhan berarti Sukses Nggak mungkin gagal Dan waktu kerusuhan Mei Datang menimpa Sebagian besar dari mereka Mereka yang seperti itu Banyak jemaat yang jadi kolep Yang kaya mendadak miskin Kesulitan ini dan itu Baru kaget Sudah kaget apa yang terjadi Khotba pendeta pun bergeser Nggak tahu Ini Tuhan yang berubah Apa-apa ini Kalau betul-betul itu kebenaran firman Tuhan kan konsisten ya Nah sekarang mulai khotba Oh hidup tidak selalu senang saja Ada juga penderitaannya Saya dari dulu sudah khotba begitu Karena memang itu keal kita pajari Jadi kita nggak bisa separoh-separoh Menyocokkan diri kita Dengan situasi yang kita senangkan Itu membuat iman jadi bantut Sehingga waktu mengalami perubahan-perubahan yang dinamik Dalam kehidupan ini Saudara shock Pikiran saudaranya mengarah kepada satu arah Yang memuaskan saudara Waktu realita Tuhan izinkan Yang tidak mengenakan secara kedagingan buat kita Kita mulai bertanya-tanya di mana Tuhan Padahal Tuhan tetap di tempatnya Justru dia yang mau bertanya Kenapa mental kita seperti ini Atau kenapa kita mempertanyakan hal Yang sebenarnya tidak perlu kita pertanyakan Hanya karena konsep kita Yang sudah dicekokin dan salahin Jadi saudara mental seperti ini sangat berbahaya Karena sangat situasional sekali Dan menutup mata pada realita penderitaan para nabi Para rasul Bahkan Kristus sendiri pun hidup penderitaan Ya Jadi kemanjahan hidup itu berbahaya Gaya hidup dunia yang dikristankan Itu sangat mengerikan Iman dan kesulitan hidup Nah saudara Sikap hidup yang realistis pada fakta dunia Ya Bukan Apa-apa sorga Itu harus hati-hati Kenapa? Kita hidup di dunia Saudara-saudara Memang penuh pergumulan dan kesulitan Untuk itulah kita ada di sini Yaitu untuk memenangkan pergumulan dan kesulitan Kita bukan di sorga Saudara-saudara Kita di dunia Ingat sekali lagi Kita ada di dunia Tetapi memang hidup kita adalah hidup Yang menuju sorga Itu harus hati-hati ya Kita tidak hidup di sorga Kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah Kita hidup di dunia yang penuh memang realita kepahitan Yang membuat kita menangis dan menaburkan air mata Tetapi jangan lupa Di tengah-tengah kesulitan itu kita sedang berjalan ke sorga Banyak pendeta bilang kita hidup di sorga Oh salah besar Anda tidak bisa pindahkan sorga ke dalam dunia Tapi Anda dalam perjalanan ke sorga Karena Anda adalah orang percaya Kalau memang Anda orang percaya Kita sudah menjadi milik Kristus Pemilik sorga Dan kita sedang menuju ke sana Maka waktu kita berjalan menuju ke sorga itu Dalam perjalanan itulah terjadi syukaduka Pahit getir yang kita alami Itulah yang memproses pertumbuhan hidup kita Disitulah diperlukan kesetiaan Nah kata setia Itu muncul dari akar yang sama Dari bahasa Yunani untuk terjemahan iman Jadi iman selalu mengandung kesetiaan Kesetiaan untuk mengikut Tuhan Dari perjalanan dunia menuju ke sorga Maka tahan bantinglah dia Setialah dia terhadap ait getirnya Dia tidak pernah menyeleweng Dia tidak pernah menjual keimanannya Dia terus berjalan dengan setianya Itu iman Maka dalam perjalanan itulah terjadi pertumbuhan-pertumbuhan iman yang luar biasa Dalam perjalanan itu dia akan mencatat dan meninggalkan sejarah bagi dunia Bahwa anak-anak Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan Mereka selalu kuat dan mampu menghadapi apapun di tengah-tengah gelombang zaman ini Bukan sekedar miskin jadi kaya mereka mampu Tapi kaya menjadi miskin pun mereka tetap mampu Itu harus hati-hati Apapun dalam hidup ini menjadi kaya atau menjadi miskin Tidak salah Yang salah ketika ekstrim Menetapkan yang ini benar dan yang itu salah Harus hati-hati Yang salah adalah mencuri Itu sudah pasti Tidak ada lagi bilang mencari benar Namanya mencuri sudah pasti salah Namanya membunuh sudah pasti salah Tidak usah beri embel-embel Membunuh terpaksa Atau berbohong untuk kebaikan Atau mencuri demi menyelamatkan diri Nanti saja Itu soal-soal etika situasi Yang tidak kita bicarakan hari ini Tetapi seluruh prinsipnya Itu hanya coba mau menyenangkan hati kedagingan kita ini Jadi Beriman berarti hidup menikmati apapun yang terjadi Dengan taat kepada Kristus Bersyukur dalam syukur dan duka Seperti apa yang diajarkan Alkitab kepada kita Mengucap syukurlah senantiasa Dalam syukur dan dalam duka Tetapi pengucapan syukur yang muncul selalu Karena suka Ini memang unik Saya pernah satu kali tanya orang Waktu saya diajak diminta Memimpin pengucapan syukur Terus saya dalam mengukut bahasa Saya tanya Kenapa hari ini pengucapan syukur Terus dia bilang Oh iya Kemarin Syahalu tabrakan Pak Puji Tuhan Orang masih hidup Ini selamat dari tabrakan Oh Saya tanya Kalau misalnya yang ditabrak itu Tidak selamat Tidak hidup Tidak langsung mati Kita masih bikin pengucapan syukur Tidak ya Lalu semua diem Karena topik yang saya Ayat yang saya bacakan Itu yang diselunika Itu kan Mengucap syukurlah senantiasa Dalam segala hal apapun Mau bilang enggak Alkitab bilang iya Mau bilang iya Masa iya Akhirnya dalam dialog itu Saya ingin mengatakan Itulah kita Orang-orang Kristen Sebenarnya apa yang kita lakukan Seringkali kita tidak mengerti Yang kita sebut Mengucap syukur itu apa sih Iya Hari ini kan kita bukan Mengucap syukur Dalam pengertian yang sesungguhnya Iya Hari ini kita senang Ada yang tabrakan Tidak mati Itu aja kok Syukur kalau tidak mati Itu kalimat bagusnya Sementara ada orang lain mati Sudara bilang apa Kan waktu kita mengucap syukur Karena tidak mati Itu kan saat yang bersamaan Kan ada orang lagi mati Pasti kan Entah kita kenal Entah tidak Entah tetangga Atau bukan Kan jadi aneh ya dunia ini Syukur saya gak mati Jadi maksud saudara Syukurin dia mati Gitu Nah aneh banget Coba pikir baik-baik Setiap tindakan saudara Gak pas ya Nanti topik mengucap syukur ini Kita bicara yang lain lagi Lebih mendalam Ya Nah jadi saudara Disitu kita perlu Mengucap syukur Dalam syuka dan duka Itulah mental sejati Orang beriman Yang harus dibangun Dan diwujudkan Dengan melewati Bukan menghindari Realita hidup Pertumbuhan iman Hanya terjadi Kalau kita menembus Realita kehidupan ini Bukan cari ekstasi Bukan cari pelarian Ya Harus maju di sana Maka susurnya Apa yang disebut Iman dan pertumbuhan Adalah Yang disebut tumbuh Karena Proses berubah Dari kecil Ke besar Ini namanya Perubahan Kuantitatif Nah Istilah perubahan Kuantitatif itu Adalah Pertumbuhan Pertumbuhan Yang terjadi Semakin banyaknya Semakin tingginya Frekuensi Pengalaman saudara Dengan Tuhan Sudah kita bicarakan Kemarin yang merupakan Dasar Daripada iman Kristen Hidup bersama Dengan Tuhan Di dalam syuka Dan duka Itu terus Silih berganti Terjadi Makin banyak Terjadi Makin bertumbuh Iman Ya kecuali Makin banyak terjadi Gagal melulu Ya itu susah ya Tapi yang saya sebut Bagaimana dia sukses Bersama dengan Tuhan Bagaimana suksesnya itu Kuat Menanggung penderitaan Bagaimana suksesnya itu Kuat Menerima kepahitan Itu yang dimaksud sukses Bukan sukses Hanya karena Gak punya uang Jadi punya uang Kalau Tuhan Mau kasih Anda Tidak punya uang Punya uang Puji Tuhan Tapi kalau Tuhan Bilang aku ambil uang Puji Tuhan Tuhan memberi Tuhan mengambil Ya kan Kenapa yang pusing-pusing amat Gitu ya Nah susut teraja Ditumbuh Secara kuantitatif Jumlah-jumlah pengalaman-pengalaman kita Begitu ya Kayaknya tahun lalu Kita lihat kan Gak begini-begini Ah mati hidup Kok sekarang begini Wow Puji Tuhan Tapi dalam Tuhan Jangan di luar Tuhan Itu repot Tumbuh adalah juga Merupakan proses Yang berhubungan dengan berbuah Jadi begini Kalau tumbuh Batang Mulai daun Daun Mulai jadi bunga Bunga kan jadi buah Gitu ya Nah jadi kalau dia menjadi buah Ini namanya perubahan kualitatif Artinya Ada perubahan-perubahan gairah kehidupan saudara Makin lama saudara makin menyenangkan Menjadi berkat Bagi banyak orang Nah pertumbuhan-pertumbuhan kualitatif ini Harus diikuti Oleh perubahan kuantitatif Jangan kuantitatifnya Tok Tapi itu bagi saudara Tok Tapi perubahan kualitatif Tidak terjadi Yang kemarin Atau yang sebelumnya Kita bicarakan Sebagai pengabdian Nah Jadi perubahan kualitatif itu adalah Perubahan-perubahan Dalam kualitas hidup saudara Kualitas mental saudara Sehingga saudara makin teguh Makin kuat Makin tangguh Dalam hidup ini Sehingga hidup saudara Menjadi satu hidup yang bergairah Saudara-saudara Ini penting kali Tumbuh berarti Tidak seperti semula Tetapi menjadi yang baru Dan itulah perubahan yang sejati Itulah pertumbuhan iman Jadi pertumbuhan iman Bukanlah pertumbuhan Karena menghindari Tapi justru pertumbuhan Karena menghadapi realita hidup Dan Hanya dengan menghadapi realita hidup Iman bisa bertumbuh Kalau menghindari itu Omong kosong Iman tidak akan tumbuh Nah jadi disitulah Pertumbuhan kualitatif Pertumbuhan kualitatif Terjadi bersamaan Kuantitatif pengalaman Pengalaman bersama dengan Tuhan Dan kualitatif Yang bisa dirasakan oleh orang sekitar Dari apa yang saudara alami Orang mulai lihat Hidup saudara makin penuh cinta kasih Dulu serah kama untuk diri sendiri Tapi sekarang mulai membagi diri Dulu saudara Hidup begitu Mengumbar hawa nafsu Sekarang mengandalkan diri Penguasaan diri Jadi saudara dulu hanya berorientasi Kepada karir duniawi Tetapi sekarang mulai memikirkan Pelayanan kepada ala surgawi Ya Saudara dulu yang tukang mabok Sekarang tidak lagi Bahkan sebaliknya Saudara mulai menginjil orang yang mabok Supaya tidak mabok Wow luar biasa Jadi perubahan kuantitatif Dan perubahan kualitatif Terjadi Itu dilihat oleh semua orang Dan apa yang saudara kerjakan Tidak pernah memuaskan Bagi diri sendiri Selalu merasa kurang Dan kurang Dan kurang Dan terus dikerjakan Karena iman bertumbuh Tidak pernah berhenti Saudara-saudara Berhentinya pertumbuhan iman Hanya ketika Kita sebagai orang percaya bertumbuh Tuhan Baru berhenti Karena di surga Tidak perlu iman lagi Paulus bilang kepada orang di Korintus Kita hidup dalam tiga hal Iman, pengharapan, dan kasih Yang paling besar adalah kasih Karena memang iman dan pengharapan Tidak perlu di surga Kalau tidak ketemu Tuhan Tapi kasih itu memang Mewarnai kehidupan surga Karena Allah memang adalah kasih Jadi Saudara-saudara yang kekasih Pertumbuhan iman Bukan pertumbuhan yang bisa selesai Pertumbuhan yang berlanjut terus Itu sebab Pertumbuhan iman Perlu dimaintain dengan baik-baik Perlu disiram dengan firman Allah Kalau kita umpamakan dia pohon Perlu digunting kiri-kanan Supaya makin rimbun Buahnya bagus Bentuknya Ya Itu lewat pengalaman hidup Ya kan Saudara-saudara Disiram dengan firman Allah Dibersihkan Diguntingnya itu Pengalaman hidup Suka dan duka Barulah dia mulai berbuah Lebak Menjadi sebuah pengabdian Dari dasar iman itulah Muncul pertumbuhan yang sehat Yang sejati Jadi Saudara-saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita mesti ingat Pertumbuhan tidak pernah berhenti Sampai kita ketemu dia Pertumbuhan berlanjut terus Dia perlu dipelihara baik-baik Dengan firman yang hidup Kesulitan-kesulitan realita yang dihadapi Bukan dihindari Rasa syukur yang selantiasa dinaikkan Tetapi hati-hati terhadap kemanjaan hidup Kemanjaan hidup Kenikmatan hidup Awas Teknologi Kemajuan yang memberi kemudahan Tidak salah Tetapi kita hati-hati Salah menggunakannya Jangan Ceng yang melihat kesulitan hidup Tapi realistis Menjalaninya Maka Iman Anda Akan bertumbuh Kira-kira Tuhan memberkati Memampukan Engkau Aku Kita semua Untuk menjadi saksimu Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirait Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pama Dalam melayani melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti website kami Di www.yapama.com www.yapama.com Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!